Kembali lagi, detik-detik Prabowo dan Anies tidak bersalaman setelah debat ketiga selesai. Calon Presiden nomor ulut 2 Prabowo, Subianto, mengungkapkan alasan mengapa dirinya tidak bersalaman dengan Anies Baswedan usai debat Capres di Istora Senayan. Prabowo hanya bersalaman dengan Capres nomor ulut 3 Ganjar Pranowo dengan alasan bahwa ia lebih senior daripada Anies Baswedan. Anies Baswedan seharusnya memiliki etika untuk mendatangi dan bersalaman dengannya. Namun, menurut Prabowo, Anies Baswedan tidak melakukannya. Prabowo menyatakan, dia, Anies Baswedan, tidak datang ke saya. Saya akan lebih tua dari dia. Di sisi lain, Anies Baswedan menyampaikan bahwa setelah debat selesai, ia mencari Prabowo Subianto untuk bersalam. Dalam tayangan debat ketiga di Istora Senayan, terlihat Anies menyalami Ganjar Pranowo dan setelahnya tayangan tidak menampilkan salaman dengan Prabowo. Anies Baswedan menjelaskan bahwa setelah bersalaman dengan Ganjar, ia mencari keberadaan Prabowo namun tidak berhasil bertemu dengannya. Sesudah selesai saya mencari, tapi sudah tidak ada, jadi tidak tahu kemana harus salaman. Kalau yang terakhir, pas sudah selesai saya mencari Prabowo, tapi sudah tidak ada, jadi tidak tahu kemana harus bersalaman, kata Anies. Konfrontasi ini menjadi sorotan publik, menyoroti dinamika dalam dunia politik dan persaingan antar calon presiden. Perbedaan perseksi antara Prabowo dan Anies mengenai kejadian ini menambah panas persaingan politik jelang pemilihan presiden. Debat capres menjadi panggung utama di mana perbedaan pandangan dan kepribadian para kandidat terungkap. Respons publik terhadap insiden ini juga mencerminkan tingginya tensi politik dalam pesta demokrasi dan peran etika di kalangan tokoh-tokoh nasional. Terima kasih telah menonton!